Masih dalam Kompas Aceh. Sedara aksi cepat tanggap Aceh mengirimkan 16 ton beras untuk korban bencana alam di Sulawesi Barat. Belasan ton beras tersebut dibawa melalui darat menuju pelabuhan belawan Sumatera Utara untuk kemudian dikirim melalui kapal kemanusiaan menuju Sulawesi Barat. 16 ton beras hasil sumbangan masyarakat dan berbagai pihak di Aceh dikumpulkan selama dua pekan melalui program SICU Pak Bre. Seluruh beras tersebut dikirimkan ke korban gempa Sulawesi Barat melalui kapal kemanusiaan melalui pelabuhan belawan Medan Sumatera Utara. Beras hasil sumbangan masyarakat tersebut merupakan bagian dari sumbangan seribu ton beras untuk Sulbar. Namun, stok logistik pangan untuk korban bencana Sulawesi Barat dirasakan mencukupi sehingga kebutuhan pangan berupa beras yang dikirimkan pada tahap kedua ini dari Aceh hanya mencapai 16 ton. Di mana sebelumnya Aceh sudah mengirimkan seribu ton beras dan logistik lainnya untuk didistribusikan kepada korban gempa Bumi Mamuju dan Kabupaten Majenai Sulawesi Barat. Insya Allah hari ini sekitar 16 ton dari sini. Tetapi karena memang kita berencana setelah mengirimkan beras, kita insya Allah akan konsen ke pembangunan masjid. Insya Allah di Sulbar. Misalkan ini kan seribu ton ya, karena yang dikirimkan 600 ton itu bukanlah apa-apa. Oh iya, jadi ini memang total akumulasi kita. Insya Allah kapal kemonesian pertama untuk Sulbar itu sudah berangkat. Jadi ini kotor kedua yang kita kirimkan ke sana. Amunisi pangan mengikuti sesuai dengan kebutuhan. Tetapi setelahnya laporan di lapangan membutuhkan pembangunan masjid yang ikut rusak saat bencana. Layla menyebutkan selain mengirimkan 16 ton beras ke Sulbar, pihaknya juga berencana akan membangun kembali masjid dan fasilitas publik lainnya yang hancur akibat gempa yang melanda Sulbar tersebut.